oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Joni Kurniawan hari ini adalah hari kedua tes wawancara yang diselenggarakan di politik teknik pembangunan pertanian Yogyakarta Maduan hari ini berbeda dari hari kemarin saya ingin mengajak anda untuk sedikit mengobrol dengan para apa wawancara apa saja pengalaman yang dihadapi selama dua hari ini oke apa komentar mereka kemudian apa saja yang mereka hadapi kendala apa saja yang mereka hadapi dan segala macam kita coba tanya satu persatu mereka oke siap ya ikuti saya terus ya selamat menikmati Dengan proses wawancara kita Ya, kebetulan kami menemukan sesuatu hal yang khusus berkaitan dengan ini Dengan ada salah satu peserta, itu dengan kendala sinyal yang ada di sana Sampai keluar masuk beberapa kali, tetap sampai terakhir dia tidak bisa masuk suaranya Tapi gambarnya masuk, dan akhirnya dicarikan solusi dengan menggunakan HP untuk wawancaranya Tapi gambarnya tetap ada di dalam wawancaranya Dan setelah selesai merendah, anak itu langsung menangis Dan kami juga ikut menangis, kami juga ikut menangis, kami juga ikut menangis Kemudian ini yang justru saya ada kesultan Di calon, calon itu ada daerah yang sangat blank Sehingga harus mengulang berkali-kali Ya, saya kasih hancurkan mereka juga Di samping itu, dengan penggunaan pelatangan HPGN-nya, saya kira-kira kita harus menangis Namun, secara kesulitan ini bisa dilaksanakan dengan baik Dan dengan hasil baik untuk mereka Ya, overall wawancara hari pertama ya Kemarin berjalan lancar, secara teknis Alhamdulillah tidak ada pendala Tanpa tatap muka begini dengan, kalau tatap muka itu ada perbedaan Ya, memang harus diakui ada sedikit banyak plus minus begitu ya Dengan model tatap maya melalui media informasi Daripada kemudian kita bisa melawancara langsung Tapi kendala itu, insya Allah tidak menjadi masalah yang berarti lah ya Memang ada perbedaan, terutama yang banyak masalah aspek serugis Jadi, kalau ketemu langsung itu kan ada aspek serugis yang bisa diamati Jadi, disitu, apa namanya, dari aspek personalnya, yaitu kemampuan dia Ada sesuatu yang bisa dideteksi, di prediksi Jadi, dalam online itu sering-sering juga ada sesuatu yang dibalakan Di depan itu kan cerita kita tidak tahu Misalnya, apakah memang ada pengaruh yang di luar itu yang tidak nampak Itu kan sering-sering jadi kendala perkiraan Yang perlu diamati seperti itu ya, perkiraan-perkiraan seperti itu yang perlu dideteksi Sehingga kita pengambilan keputusannya juga Sebenarnya, tingkat kepuasannya itu ya, kalau ketemu langsung offline Tapi, kalau kendala seperti ini kan juga jalan keluarnya Dengan online itu juga salah satu jalan keluar Tapi, memang seperti itulah adanya Secara umum, tidak ada kendala teknis yang cukup signifikan Dan, untuk kami para pemawancara Karena, sudah dipersiapkan dengan baik oleh tim Pan India PMB Volker Tan Yoma Sukses selalu, tetap semangat Selama online ini, kita dalam pemawancara itu untuk waktu ini relatif cukup ya Satu calon mahasiswa itu kurang lebihnya 15 menit itu relatif cukup Jadi, mereka bisa kita gali, kita kasih penilaian sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Pan India Namun ya, berbeda ada sedikit kendala-kendala terkait dengan sinyal Kadang dari peserta sendiri, kadang ada yang suaranya belum keluar Ada yang suaranya tidak jelas, tidak kurang jelas Nah, itu yang sedikit kita alami Sehingga, kadang ada waktunya sedikit melor Harusnya 15 menit ini Karena, ini siapanya belum clear-clear Jadinya akan melor 5 menit Jadi, dampaknya selesainnya harusnya jam 15 sore Jadi, selesainnya sampai 15.30 Karena, dampaknya dari suara-suaranya itu yang kurang jelas Kurang jelas, kita ulangi, kita ulangi Ya, itulah tadi beberapa komentar dan pendapat dari para pewawancara di acara tes pewawancara kali ini Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih